Juru parkir di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke mengaku kecewa karena upah atau gaji mereka tak kunjung dibayarkan. Salah satu juru parkir, Laurentius Mahuse, menyebut bahwa dalam perjanjian awal antara Dinas Perhubungan dan pihak ketiga, yang merupakan perusahaan swasta, mereka dijanjikan upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Laurentius mengaku kecewa karena sejak Agustus, upah yang seharusnya diterima belum juga diberikan. Kita kemarin-kemarin yang awal 1,5 juta rupiah dan kemarin perjanjian sama 2,5 juta rupiah juga, masih tetap 2,5 juta rupiah per bulan. Semua sampai saat ini kita belum gaji, belum pernah digaji. Ini mulai dari Agustus, September belum sampai 2 bulan lah. Semua kita makan ya masih tergantung di lapangan saja kerja. Ya bertanggung jawab lah. Seperti itu karena dimana-mana pasti diberi kerja, tapi pastinya tanggung jawab dan berlaku kerja. Sangat kekewa. Sangat-sangat kekewa karena tinggalkan gajinya terlalu lama. Kita tidak berkerja, tapi belum digaji-gaji. Ia berharap Dinas Perhubungan dan pihak ketiga segera bertanggung jawab dan menyelesaikan pembayaran upah tersebut. Selama upah belum dibayarkan, para juru parkir bertahan hidup hanya dari uang parkir yang diberikan langsung oleh pengendara. Jessica Ardata, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.